Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan Alhamdulillah juga bukan perancaya hari ini melaksanakan musren dipercaya sebagai tuan rumah musren tingkat kecamatan Balai Bukit dan untuk ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan harapan kami juga kepada seluruh masyarakat Bukit berarti kalau misalnya ada pun masukan kepada pemerintahan Kabupaten Bukit Barat, masalah pembangunan, ini persen kesempatan saat ini dan juga ini nanti mungkin Bupati akan diarak secara adat dan dilaksanakan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bukit Barat Caya Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2023 Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus, Wakil Bupati Dr. Andes Mat Hasnurin Anggota DPRD Lampung Barat, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga TPPKK Partinia Parosil Mapsus, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat Balik Bukit, para peratin dan lurah serta para kepala dusun, kepala lingkungan Di Kecamatan Balik Bukit yang dipusatkan di lapangan kantor peratin Pekon Padang Cahya, Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022 Kehadiran PM di lokasi acara disambut arak-arakan hadrah budaya Lampung serta budaya Jawa Timur jaranan dari Sanggar Ronggoseto Pekon sedampak indah menuju panggung acara Sebelum diarak, PM dikenakan selendang tapis bermotif celugam khas Lampung Barat oleh toko adat setempat Pemakaian selendang tersebut merupakan sebuah penghargaan dan penghormatan dari masyarakat kepada tamu yang datang Sesampainya di panggung acara, PM dan para rombongan kembali disambut dengan penampilan tari sembah batin dari seni Sanggar Banjarmasin Pelaksanaan musrenbang tersebut didukung dengan adanya pameran produk unggulan UP2K, KWT, Gapoktan dan UMKM Kemudian didukung adanya perpustakaan keliling, pelayanan administrasi kependudukan dan gerai vaksinasi COVID-19 Pada acara tersebut Bupati Parosil secara simbolis melakukan penyerahan dana kecamatan dan dana desa untuk 10 pekon yang ada di kecamatan Balik Bukit, penyerahan biaya penyelenggaraan pendidikan merata dan sarana-prasarana pendidikan Penyerahan bantuan alat perkebunan dan bantuan bibit tanaman buah serta penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di kecamatan Balik Bukit dan penyerahan bibit benih ikan Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus Parosil mengatakan musrenbang ini telah dimulai dari tingkat dusun, pekon dan saat ini telah sampai di tingkat kecamatan yang kemudian akan dilanjutkan di tingkat kabupaten, provinsi dan terakhir di tingkat nasional Parosil menuturkan, mekanisme tahapan tersebut harus dilalui karena merupakan amanat dari perundang-undangan Parosil meminta kepada masyarakat yang mempunyai gagasan pembangunan dan belum sempat tersampaikan kepada kepala dusun atau peratin agar dapat menyampaikan gagasan itu di musrenbang tingkat kecamatan tersebut Ini merupakan tempat Bapak Ibu menyampaikan aspirasi, kritik dan saran dari program yang ditelurkan pemerintah Kabupaten Lampung Barat Parosil mengucapkan terima kasih kepada Virson, salah satu masyarakat setempat yang telah memberikan apresiasi kepada PM atas itu program yang dicanangkan Karena Pitu program yang dicanangkan PM telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Parosil juga berterima kasih kepada DPRD Lampung Barat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Pitu program yang dicanangkan itu Pitu program ini tidak mungkin dapat mungkin terrealisasi atau terwujud, tanpa dukungan dari masyarakat dan juga anggota DPRD Memasuki tahun kelima di masa kepemimpinannya, Parosil menjelaskan bahwa ia bersama wakilnya telah bekerja maksimal sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dan atas kerja kerasnya itu Ia menyatakan telah mendapat apresiasi sebanyak 40 penghargaan, baik dari tingkat provinsi maupun dari tingkat nasional Berkat kerja keras dan dukungan dari staff dan jajaran, hingga hari ini Kabupaten Lampung Barat sudah diganjar diberikan apresiasi sebanyak 40 penghargaan Parosil menyatakan, di awal tahun 2017 di masa kepemimpinannya, Kabupaten Lampung Barat masih berstatus sebagai Kabupaten Tertinggal Namun, berkat kerja kerasnya, pada tahun 2019 ia melakukan lompatan mengeluarkan Kabupaten Lampung Barat dari status Kabupaten Tertinggal menjadi Kabupaten Berkembang Tahun 2017 akhir, Kabupaten Lampung Barat masuk kategori sebagai Kabupaten Tertinggal Pada tahun 2019 dengan program yang memihak rakyat, KAMI M Kami menuntaskan angka kemiskinan, dan Kabupaten Lampung Barat keluar dari status Kabupaten Tertinggal Terkait infrastruktur, pada tahun 2022 ini, Parosil mengatakan akan dilakukan pembangunan ruas Jalan Penghubung Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Sukau Jalan Liwa, Simpang sebelat tahun ini diperbaiki, saya minta perhatian dan masyarakat ikut melakukan pengawasan, supaya hasil pembangunan berkualitas Mengenai program Mensejahterakan Petani, tahun 2022 ini Parosil berfokus kepada para petani kopi, karena kopi merupakan salah satu ikon yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat yang terkenal di Provinsi Lampung Bapak Firzon selaku tokoh masyarakat setempat, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pemkap, Lampung Barat atas kehadirannya di Pekon Padang Cahya dalam acara Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023 Kami selaku masyarakat Pekon Padang Cahya mengucapkan terima kasih, karena apa yang telah diprogramkan di dalam pituh program unggulan Bapak Bupati sudah kami rasakan manfaatnya terhususnya program infrastruktur mantap Kami akan bersama-sama mendukung Bapak Bupati melanjutkan program-program unggulannya untuk mewujudkan Lampung Barat hebat dan sejahtera Terkait dengan infrastruktur mantap, Firzon meminta kepada PM untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan yang berada di Kecamatan Balik Bukit Kami mohon Bapak Bupati melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dari Kelurahan Way mengaku Kecamatan Balik Bukit sampai ke perbatasan Kecamatan Sukau Karena itu merupakan jalur lintas utama bagi kami terutama bagi masyarakat Pekon Padang Cahya, Pekon Sedampa Indah, Sebelat dan Sukau jadi mohon untuk tetap dilanjutkan Kami berharap Bapak Bupati dapat mencalonkan diri sebagai Bupati kembali dan melanjutkan program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat Kami masyarakat Pekon Padang Cahya tetap menginginkan dan tetap ingin merasakan pituh program Bapak Bupati gulirkan pada periode-periode yang akan datang terhususnya di tahun 2023 ini Oleh karena itu, kami berharap Pak Bupati dapat mencalonkan diri sebagai Bupati kembali dan melanjutkan program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat Suhartato melaporkan dari Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Terima kasih telah menonton Selamat menonton! 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 Dan seselanjutnya, mari kita ikuti kegiatan cutikan dari produk-produk bahan kegiatan Ibu KKK tersebut. Ibu, bisa menikmati pertanyaan Bu, ini dari depan mana Bu? Dapak Indah, ini tanaman perkarangan dan sekeliling pahan rumah, ada yang dari tanaman Ibu Sri Mulyati, ada dari Benul, sekeliling rumah, kalau terok ada yang disetek Pak. Ini hasil dari PKK, UP2K. Terima kasih. Kita sakitkan, cuplikan produk-produk budak, ada ya? Bahwa itu dulu ya? Apa-apa yang ada dari bahwa ini Bu? Ada gula merah, ada kabel, ada buku tempe, ada buku kopiasi, Sama ada perubu singkong, ada opak, sama ada buku kopiasi, semuanya. Semuanya itu dikerjakan masyarakat Bu ya? Iya. Ini saya lihat ada gula merah ini Bu. Kalau terasaan ini asli ya Pak? Asli. Asli ya? Dari aren ya? Iya. Nah, gini ya. Oh, iya. Ada lapangan, ada monsong. Oh, iya, iya. Siap. Oke, selanjutnya. Suka Rami, Pak. Suka Rami, apa-apa produksinya ini? Produknya ini brandnya rumah sayur, dia ada sayur matang, ada sayur mentah siap olah, ada juga cembilannya. Kalau yang sayur paket sayur mentah ini kita berjadiahkan paket, dia siap saji di kawasan-kawasan, udah ada bumbunya, terus ada paket sayur mentah, yang untuk siap melap, dan ada samanya. Kalau harganya yang siap saji yang ini? Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.